Disebut artis penuh sensasi oleh Rizky Bilar, Nikita Mirzani beri jawaban menohok Pesinetron Rizky Bilar terlibat adu mulut dengan Nikita Mirzani Kejadian itu bermula ketika kekasih Lesti Kejora itu berbincang dengan Nikita Mirzani Awalnya, Rizky Bilar selaku host menyoroti kebiasaan Nikita Mirzani yang suka mencari sensasi dan terlibat konflik Rizky Bilar beranggapan bahwa sensasi yang dilakukan Nikita Mirzani tak lain demi mendapatkan endorse dan menaikkan popularitasnya Bahkan, Rizky Bilar menyamakan Nikita Mirzani dengan sosok Lutfi Agisal yang pernah menuai sensasi dengan mempermasalahkan kata anjay Nyai dari dulu terkenal karena banyak sensasi, konflik sama orang, apa itu memang caranya dapat endorsement banyak? Tanya Rizky Bilar Soalnya, banyak orang yang begitu, kayak orang yang kemarin bahas kata anjay, dia begitu supaya cari endorse imbuhnya Tak terima, Nikita Mirzani kemudian menyerang balik Rizky Bilar dengan mengungkit beritanya yang viral dan dijodoh-jodohkan dengan pedang doter sedikit jorah Nikita Mirzani menuding, Rizky Bilar juga mencari sensasi dengan hal tersebut Sekarang gua terbalikin ya, Rizky Bilar tidak pernah ada yang tahu siapapun, ujar Nikita Mirzani Ketika lo datang di momen saat si kembar nikah dan lo dekat sama Lesti Kejora, akhirnya lo naik dan lo memanfaatkan momen itu imbuhnya Apakah itu bukan sensasi? Balas Nikita Mirzani Rizky Bilar sontak membantah, itu dengan Nikita Mirzani tersebut Pasalnya, Rizky Bilar merasa bahwa dirinya benar-benar disukai oleh masyarakat karena sikap apa adanya Rizky Bilar membuktikannya dengan hubungannya yang saat ini dijalani bersama Lesti Kejora Aku bukan memanfaatkan, aku suka sama suka, jatuh cinta sama aku, karena aku apa adanya saat itu, kata Rizky Bilar Buktinya hubungan kita nggak dibuat-buat, imbuhnya Mas pada Rizky Bilar, Nikita Mirzani sontak memukul pembawa acara Adi Sky yang ada di sebelahnya Nikita Mirzani memilih memukul Adi Sky karena tidak mempunyai banyak fans seperti Rizky Bilar Kok gue? kata Adi Sky Kalau lo belum punya fans, kalau dia sudah, nanti gue dibully sama fansnya, ujar Nikita Mirzani Rizky Bilar masih saja menjelaskan alat sendirinya tidak mau disebut artis sensasional seperti Nikita Mirzani Gue dari 2014 sudah berkarir, walaupun gue segmen gue kebanyakan pemain sinetron Ketemu sama penyanyi jadi makin gede tuh bersatu, ujar Rizky Bilar Terus gara-gara lo, teman-teman lo dapat rezeki akhirnya, imbuh Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!